Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, Apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seseluruhnya dan tempat minyak di bagian atasnya. Kandil itu ada tujuh pelitanya dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon saitun ada terukir padanya. Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicara lah aku. Kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Apakah arti semuanya ini Tuhanku? Maka berbicara lah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, Tidak Tuhanku. Maka berbicara lah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak. Bagus. Bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Demikian. Tangan Zerubabel telah mengetahkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui Bahwa Tuhan semesta alam Yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina Hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan Yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon Zaitun Yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandel ini? Untuk kedua kalinya berbicara lah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon Zaitun Yang di samping kedua pipa emas Yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku. Tidakkah engkau tahu Apa arti semuanya ini? Jawabku. Tidak tuanku. Lalu ia berkata Inilah kedua orang yang diurapi Yang berdiri di dekat Tuhan Seluruh bumi. Yang berdiri di frightening